Intro Siapa hayo yang tak kenal roti? Pasti kalian tau dong kuliner berbahan dasar tepung ini bisa kalian temukan dimana saja. Dan pastinya bikin kamu kenyang. Ternyata banyak loh fakta-fakta unik tentang roti yang belum tentu kamu tau. Kita cari tau ya. Wow, fakta yang pertama. Roti ternyata pernah jadi mata uang masyarakat Mesir loh. Zaman dahulu kala, roti memiliki harga yang sangat mahal. Sehingga bisa menyaingi emas. Wow. Kalian pasti tau roti sandwich kan? Roti berlapis daging, sayuran, telur yang biasanya disajikan sebagai menu sarapan. Tapi, taukah kamu? Ternyata nama roti sandwich diambil dari nama Pangeran Earl of Sandwich dari Inggris. Pangeran Sandwich menciptakan konsep roti berlapis pada tahun 1700an yang kemudian diberi nama dengan namanya sendiri, yaitu sandwich. Wow, banget kan? Wow, fakta berikutnya. Kalian tau gak? Harga roti paling mahal berapa ya? Harga roti termahal mencapai 21 juta rupiah. Wow, namanya roti golden dove. Yang terbuat dari campuran emas tabur asli yang bisa dimakan. Roti seharga 21 juta rupiah ini bisa kalian temui di toko roti Pempina di Spanyol. Wah, jauh ya. Tapi teman-teman, daripada menghayal jauh ke Spanyol, mendingan ikutin juru masak cili kita Chloe yuk. Untuk membuat masakan dari bahan dasar roti tawar yang murah dan patinya lezat. Tadah, hai guys. Kembali lagi di Dapur Pink si Kotak. Si Koki Batak. Bapaknya pun botak by the way. Kepala botak warnanya loreng. Si Koki Batak memasak roti goreng. Tapi yang pasti bukan roti-roti yang goreng biasanya dijual-jual itu, guys. Ini tuh spesial. Kali ini aku mau masak roti isi yang isinya berluber-luberan, guys. Jadi isi rotinya tuh luber kemana-mana, Dem. Mau tau bahan-bahannya apa aja? Iya. Pertama ada mozzarella. Biskuit, coklat, telur, dan tepung roti. Dan yang paling pasti roti. Lalu minyak. Guys, ini bagian paling sulit untuk diriku. Ini adalah memecahkan telur. Mau nangis aku, cemana caranya ya? Jadi lah, guys. Namanya juga si Kotak, si Koki Batak. Pasti berani lah mecahin telur aja. Kira-kira berhasil nggak ya? Yang pertama gagal sedikit. Yang kedua nih, guys. Harus berhasil. Karena yang satu berhasil, yang kedua juga harus berhasil. Yeay! Yang kedua berhasil. Berhasil, guys. Nah, kocokan telur ini nantinya untuk merekatkan roti dan agar tepung rotinya menempel, teman-teman. Sekarang, mari kita isi rotinya. Kita ambil dulu dua ya. Chloe mau bikin beberapa jenis isian nih, teman-teman. Ada yang pakai keju lele dan ada yang pakai coklat. Kalian suka yang mana? Bebas lho berkreasi. Tinggal ditumpuk lagi dengan roti dan direkatkan ya. Nah, teman-teman, biar rotinya menempel, ada tipsnya nih. Kalian harus mengolesi kuning telur dulu sebagai berkatnya. Mudah kan? Jangan lupa ditekan-tekan biar makin menempel ya. Udah jadi nih, guys. Sekarang kita balurin dulu ya, guys. Biar nanti yang pas kita taruh di sini lengket ke tepung rotinya. Kalian tahu nggak kenapa dinamakan tepung roti? Karena tepung ini memang terbuat dari roti tawar yang dikeringkan dan dihaluskan. Dipakai untuk lapisan luar gorengan agar semakin kriuk-kriuk. Kalian ikuti cara Chloe ya. Dan lumuri tepung rotinya sampai merata. Guys, lihat. Udah terbungkuskan semua sama tepung roti. Sekarang tinggal kita masak. Nih, guys. Kuning-kuningnya. Aku kasih sedikit batar. Udah lah, langsung aja kita taruh rotinya. Saatnya menggoreng rotinya. Jangan lupa ikuti kata Chloe ya. Goreng rotinya diminyak sampai tenggelam. Guys, tunggu sampai rotinya kuning kayak coklatan ya. Kayak kulitku. Udah mulai kecoklatan nih, teman-teman. Udah siap diangkat dan kita makan. Roti goreng ini cocok banget jadi cemilan sore. Setelah kalian selesai sekolah loh. Hmm, yummy. Udah jadi nih, guys. Karena menurutku ini sangat kosong. Jadi aku tambahin sirup coklat. Tapi karena sekarang udah jadi, kita makan lah ya. Udah lapar kali aku. By the way, guys. Ini paling menikmat kalau selesai kita school. Makan ini enak banget. Nah, sekarang kita coba ini-ini ya, guys. Rotinya crunchy. Dalemnya lumer. Uh, jadi pengen ya. Rasanya endul, surendul, takendul, kendul. Enak banget loh ini, guys. Sumpah demi apapun. Gila ya, berhasil aku, guys. Buatnya. Nilainya berapa bintang ya? Aha, 10 bintang. Untuk ini. Sampai ketemu di dapur pink, si kotak, si koki batak, dan menu-menu berikutnya. Bye, guys. Happy banget ya. Lihat para juru masak cili kita masak hari ini. Annabelle dibantu Mama Ajit dan Isabelle bikin masakan tradisional yang cantik banget. Dan dengan bahan-bahan yang sederhana, Chloe bisa bikin roti goreng yang seru. Gimana? Nah, pasti kalian juga ingin langsung coba masak, kan? Semoga tayangan hari ini bisa jadi inspirasi kalian ya. Jangan lupa cek Instagram juru masak cilik ya. Siapa tahu, kamu bisa kirim resep masakan seru. Atau juga bisa ikut muncul di depan TV loh. Yeay. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!